Bila hasrat ingin memiliki harta yang melimpah dan tak habis tujuh turunan, cobalah untuk datang ke pura dalam suka merta atau pura suhut. Tentu harus siap dengan segala persyaratan yang diminta. Jika menyangkupinya, maka pemohon akan mendapatkan apa yang diinginkan. Pura ini juga dikenal angker. Bila dilihat dengan kasat mata, hanya terlihat seperti hutan bakau biasa. Akan tetapi, menurut penglihatan orang pintar, hutan bakau itu adalah kem para tentara di alam gaul. Ada ribuah tentara yang menghuni tempat ini. Apabila orang datang dengan niat buruk atau berbuat yang tidak pantas di kura ini, Maka, penghuni pura ini tak segan-segan memberikan hukuman secara langsung. Pura dalam suka merta berlokasi di Banjar Tanjung, Intaran, Sanurkau. Pura ini berada di tengah-tengah hutan bakau. Pura ini dipercaya sebagai penjaga wilayah Sanurk. Banyak makhluk halus yang menghuni tempat ini. Sebab, pura ini memiliki keterkaitan antara pura pengembak serta pura merta sari yang berlokasi tak jauh dari pura dalam suka merta. Ketaraan dan aura magis dari pura ini sangat terasa. Maklum saja, tempat ini konon jaga ratusan makhluk halus dan selalu mengawasi setiap orang yang datang. Pura di sini yang namanya Pura dalam suka merta ini berat hubungannya dengan sejarah beririnya Sanurkauk. Sebelum namanya Sanurkauk, namanya beliau disebut dengan Intarank. Banyak orang Intarank, pohon-pohon Intarank ada di sini. Dulu pada zaman kerajaan, di sini kosong tanah kosong. Berat sebut dengan suwuk. Tidak ada berani menempatkan ini. Hanya ada satu seorang yang berdalam ilmu yang punya kedegiayaan kesaktian, yaitu trah, keturunan dari soroh kebali itu, soroh kebandiaan. Biawalah penguasa di sini, mahasisakti dan tidak bisa yang dikalahkan oleh siapa. Tapi beliau ini tidak tunduk dengan kerajaan di pemencutan. Dengan dia tunduknya, dengan kerajaan yang mencuti disebut, akhirnya beliau mengirimlah suatu tokoh. Sakti juga, tapi beliau tidak tahu bahwa beliau itu adalah orang sakti, beliau adalah pengembala kuda. Nah, dikirimlah beliau ke sini, ke Sanurkauk, untuk mematau-matai. Beliau bisa menenukkan si penguasa pertama, yaitu pandiaan. Setelah itu, di Sanurkauk ini, beliau mencari seorang tokoh juga. Tokoh sakti yang bisa untuk diajak bersama, untuk mengalahkan si pandiaan ini sendiri. Beliau komunikasi berdua, itu tempat yang wingit. Di sana, beliau menunjuk, daripun unjuk itu dikatakan bahwa sebelum kita mengebung kebali itu, menyerang, kita harus tahu kita mampu tidak mengalahkan orang ini. Lagi komunikasi itu dibikinlah suatu bali itu berupa api yang dibuat dari daun-dokan daun kelapa, itu dibakar. Jika asapnya api disebut berlawanan dengan arah angin, maka musuh itu bisa dikalahkan. Jika asap itu bisa arah dengan angin, maka musuh itu tidak bisa dikalahkan. Ketika diapikan, dinyalakan, sehingga kelihatan sekali dengan jelas asap dari api sebut berlawanan dengan angin sendiri. Nah, itulah beliau bergerak untuk menyerang kebandingan itu. Nah, setelah dikalahkan oleh beliau ini, beliau lah menjadi penguasa. beliau sendiri yang digugaskan oleh raja untuk menguasai tanah indaran ini sendiri. Nah, lama kelamaan, terjadilah atau menumpuk suruh kekayaan di Jeru. Karena dulu zaman dulu, di Jeru itu waktu zaman dulu, uangnya bukan seperti uang sekarang. Bukan uang kertas, uang keteng, uang golong, dan lain-lain. Mereka banyaknya, keluar air lah. Yang mana air itu berbau sekali dan tidak bisa disium oleh orang siapapun yang bisa dikalahkan itu. Nah, beliau punya ingat untuk menam kekayaannya, uang seluruh kekayaan yang ada di Jeru itu di tempat ini. Pura dalam Sukamerta dibagi menjadi tiga bagian. Ada pura utama yang difungsikan untuk memohon keselamatan dan tempat memuja idah sang hiang wiki wasa seperti pura pada umumnya. Pemedak yang datang cukup membawa bantan jati seperti biasa. Dipercaya yang bersemayan di pelinggih ini adalah Ikusti Nguracom, penguasa jaga pintaran. Sedangkan kalau di tempat ini adalah lebih bagus, lebih kesucian. Karena ini ada hubungan yang ke atas. Yang widi, penguasa sini. Biaw ini penguasa sini. Tapi belum. Menerjom. Biaw seorang gagah, perkasa. Bumis. Bias, bijaksana. Biaw itu cahaya yang luar biasa. Orang yang keras sekali. Biaw seorang penguasa. Biaw itu seorang hidunya raja. Itulah segitunya. Sekilah hidunya yang pernah yang lihat. Biaw itu yang mendidasi itu sendiri. Di sini biasa kita jembayang seperti kayaknya di depan suci yang biasa. Mohon, kejadinya tetap di masa sini. Biasa hanya bisa mencuarno di sini. Pura Ketua diakini merupakan tempat penyimpanan harta dari Raja Intaran. Raja ini dulu dikenal sangat kaya raya. Bahkan, di bawah kekuasaannya, wilayah Sanur berjaya. Pada palinggih ini, terdapat pohon kaktus yang tak pernah mati. Konon, harta dari sang penguasa disimpan di bawah pohon ini. Orang yang ingin memohon pesugian, diharuskan membawa sarana pejati. Dengan minuman buju macam, daging kambing serta itik. Dan harus siap dengan segala persaratan yang diminta. Di antaranya adalah guling bundut atau tumbal manusia. Dan persaratan berat lainnya. Tadi kita bagi tiga informasi. Timur, tempat pertemuan dalam kekayaan, tempat memohon pesugihan. Di sana, peguninya tidak seperti kita. Sadis-sadis yang bilang itu, ada kepalanya besar, besar sekali, lidahnya menjalar kayak ular. Ada yang mata satu. Ada badannya ular, kepalanya seperti anjing. Tidak seperti kita. Beda sekali dengan yang ini. Di sana, kalau kita memohon sesuatu, kalau di Bali, kita pakai pejati dengan minuman-minuman sebuah macam cucu. Kemudian ada daging-daging, daging kambing pitik. Ada unuasa darah di sana. Di sini bukan kongin, bukan satu. Ini juga apa yang kita minta, kita dikasih. Tapi sebelum kita dikasih, kita jelas, kita akan diuji kekuatan kita, kemampuan kita, apakah kita layak mendapatkan itu. Dari sejarah, sudah pernah berapa orang yang memohon dan minta, setelah itu, dan benar-benar dikasih. Jadi, ada persyaratan tertentu yang dijalankan. Nah, ini persyaratan dijalankan, keluarga yang masih adalah sekarang. Jadi, dia itu mengorbankan anaknya sendiri. Kalau Bali itu buling-gungut manusia, dia itu dikorbankan, itu dipersembahkan kepada unuasa di sini. Nah, pada waktu itu, dia punya anak kanan. Ada anak pengungsi dari leher Karangasem, waktu gunung Anggung Meletus. Kan tidak lama, 6-3. Nah, itu, si bayi itu sudah ditandai, yang mau dikorbankan. Sudah ditandai dengan penang. Mau dikorbankan, mau dibikin malam pecarat. Sudah, dia sudah melihat nyata bahawa yang diambil itu adalah bayi yang belum dikorbankan. Ini setelah diguling, saya balik itu. Tahu, anaknya sendiri, dia memenuhi. Nah, karena dia sudah memenuhi hidunya sendiri, sekarang pun, kaya itu masih diwaiskan oleh keturunan, ketujuh keturunan. Pelinggih ketiga adalah tempat memohon ilmu kanuragan atau kekuatan dan meminta pengobatan. Palinggih ini dihuni oleh jin yang menggunakan bermata. Bila memohon di tempat-tempat ini, saranannya berupa sesajen yang serba mentah. Terus sana itu, bayi yang keras-keras di sini masih yang lembut, yang masih bisa ajak komunikasi orang-orang yang di sini. Terus sana, tidak bisa. Jadi, lebih satis. Kalau sanur ini, kenapa disebut dengan sanur? Karena sanur itu sebagikan san dan nur. San itu kan batu. Nur. Cahaya. Tentu, sanur yang dengan batu bukan batu begini. Pasir pun berjaya kalau orang punya kemampuan ini. Dan ada cerita yang benar, bukan cerita pengalam dari kepala saya sendiri. Bahwa benar betul, pasir di sanur ini memang berjaya. Kenapa? Di sini banyak. Ada para-para pendeta-pendeta mungkin di Bali banyak di sana. Tapi setiap hari, sanur ini diritualkan oleh pendeta-pendeta atau peranur-peranur yang diperlukan. sehingga mempunyai serta kekuatan yang diberi di sanur. Tapi sekarang sanur ini tidak masih disegani dari spiritualnya atau keilmuannya. Kalau kita bilang orang sanur sudah berpikir orang. Itu adalah kalau di dan pasar di sini tempatnya untuk spiritual dan di sini wilayah sini hutan-hutan di sana untuk tempat di demit sama dan semua di dan pasar ini itu demitnya. Kontaknya dari sini lahir sampai ke Mengui di sini jenderalnya sampai ke Badung Sarbadung itu itu jalan tol itu di jembatan Badung itu. Tunggu sini di pohon beringin yang ada di Mengui itu di sana lah di sana. Harusnya orang samar sendiri. Di sana beda lagi di sana sadis-sadis orang-orang tinggi kita besar sadisnya kalau kita main-main di sana kita akan celaka di sana serba di manusia yang sering mabuk-mabuk di rumah minum-minum keras di sana di sana di sana ada jin ada permataan di sini penyala itu kita memang dipancing untuk mendapatkan itu maka kita disuguhkan baca-cara ada sebagian dagingan daging kambi kule dan semua mentah-mentah di sana di sana di sana kita tidak membawa semuanya dia membawa senjata yang sering dibawa pedang yang dibawa di sana padahal mungkin di sana satannya daripada sini jadi di sana cocok untuk orang-orang belajar ilmu untuk untuk keringjayaan di sini diizinkan enggak sana berbukti ada beberapa pelinggih tempat itu adalah hasil dari seseorang yang memohon ilmu kesaktian karena sebagai simbol terima kasihnya untuk mengayat karena beliau itu membuat tempat suci di tengah di tengah di tengah saja intaran minta tumbal guling bundut episode 2 di channel youtube baliexpress terima 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 kasih telah menonton!